Karya besar Art Deco oleh para seniman Perancis dipamerkan di Galeri Seni Christi di Paris pada hari Senin. Pada akhir tahun, karya ini akan dilelangkan di New York dan diharapkan dapat meraup 15 juta dolar. 210 karya dari koleksi Stephen Greenberg mengambil desain dari abad ke-20 dan berfokus pada beberapa nama paling terkemuka di kalangan Art Deco. Saya pikir ini merupakan kesempatan yang sangat langka bagi masyarakat dan para pecinta dari periode ini untuk menyaksikan secara menyeluruh karya Cintunan karena mereka dapat mengagumi Fas-Fas, demikian pula layar, juga karya Mabel bersama dengan karya utama Jigs Emil Ruhlman dan Jane Dupas. Tiga seniman ini, sesungguhnya kunci dan arah utama dari koleksi itu serta keberadaan tiga figur utama dari periode yang disebut Art Deco. Koleksi ini dinamakan Stephen Greenberg, seorang kolektor dan pakar seni. Greenberg sangat tertarik pada Art Deco dan khususnya karya Jane Dunant. Dunant telah mendesain bagian dari kapal laut transatlantik SS Normandy yang melambangkan hubungan seni yang kuat antara Paris dan New York. Saya dapat mengatakan bahwa antara Jane Dupas, Jane Dunant, dan Ruhlman, Anda juga memiliki tiga seniman utama yang sangat terlibat dalam estetika ini yang disebut transatlantik sebagai estetika kapal laut. Sebuah lemari radio dari sekitar tahun 1930 menjadi puncak koleksi dan diperkirakan bernilai 350 ribu dolar. Lemari menggambarkan artis dan penyanyi Josephine Baker tengah meniupkan ciuman ke burung-burung. Di sini, Anda dapat melihat permainan mikrofon dan sound system masa itu diilustrasikan dalam gaya Art Deco. Tentu, ada rincian geometris dari karis dan konstruksi yang dapat dilihat kembali dalam fas bunga atau layar tertentu. Di sini, Anda dapat melihatnya dalam gaya humoris, suara yang keluar dengan burung-burung kecil yang terkenal yang dapat Anda amati saat itu di industri musik. Lukisan akan berkeliling ke London dan Los Angeles sebelum dijual di New York pada bulan Desember mendatang. Terima kasih telah menonton!